Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita percaya bahwa Allah memang memperhatikan semua makhluk ciptaannya, terlebih tentu manusia, karena manusia sebagai ciptaan yang paling luhur di dunia ini. Sehingga manusia mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, bahkan menjadi sangat jelas kasihnya kepada umat manusia dengan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan manusia yang diperhatikan bukan manusia-manusia yang hanya yang terhormat atau yang kedudukannya tinggi, tapi juga semua manusia termasuk anak-anak, artinya termasuk mereka yang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Seperti kita tahu bahwa anak-anak adalah kelompok orang di masyarakat Yahudi yang tidak mendapatkan perhatian. Tetapi Yesus menegaskan bahwa Allah memperhatikan siapa saja, termasuk yang dianggap kecil atau yang dianggap tidak perlu diperhatikan. Tetapi Allah memperhatikan, bahkan dengan perhatian yang sangat besar. Dalam bacaan Iyil dikatakan, bahwa mereka pun juga diperhatikan dengan malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk melindungi, untuk membela, untuk berdoa bagi setiap orang. Tidak mudah untuk memahami ini karena banyak orang yang kurang percaya akan pelindungan Allah kepada siapa saja termasuk orang-orang yang kecil ini. Karena banyak orang yang tidak percaya akan malaikat pelindung. Padahal kita sungguh percaya bahwa melalui malaikat pelindung inilah ditunjukkan bagaimana Allah sungguh melindungi kita. Sungguh membela kita. Sungguh mengarahkan kita agar supaya kita semakin setia kepada Allah, semakin setia menjadi pengikut-pengikut Kristus, semakin bertumbuh, semakin menyerupai Yesus yang kita ikuti. Pada zaman ini, orang sering mengandalkan rasio, artinya mengandalkan daya pikirnya, mengandalkan kemampuan akal budi. Dan kalau orang hanya mengandalkan akal budinya saja, tidak mudah untuk memahami hal-hal yang mengandung misteri. Misteri berarti rahasia, tapi tidak berarti sama sekali tidak diketahui. Ada rahasianya, tapi juga ada bagian yang sungguh nyata, diketahui. Kasih Allah kepada umat manusia, misalnya melalui Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak bisa memahami mengenai hal itu. Bagaimana mungkin Allah yang sungguh mengasih itu sampai memberikan anaknya sendiri, yaitu Allah putra, menjadi manusia, tinggal di antara umat manusia. Apalagi untuk memahami bagaimana Allah memperhatikan setiap orang, termasuk seorang-orang yang kecil, yang tidak diperhatikan melalui malaikat pelindung. Tapi kepada kita diberikan mata iman untuk melihat itu. Sehingga kita sungguh percaya bahwa kasih Allah begitu besar, termasuk bagaimana ia mengutus malaikat-malaikatnya, agar supaya melindungi kita dari yang jahat, dan mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka malah kita sering mensyukuri kasih Allah yang begitu besar, dalam perbagai wujud dan bentuk, termasuk bagaimana ia mengirimkan kepada kita malaikat pelindung. Kita sungguh semakin setia karenanya, karena kita percaya bahwa dilindungi oleh malaikat pelindung, diarahkan olehnya untuk setia kepada Allah. Mari kita hening senap. Serahnya mendoakan wujud hari ini, yaitu untuk para imam agar supaya mereka setia dalam panggilan dan juga bertusan. Kita teruskan perlindungan dengan liturgi ekaristi.